Nah kalau kita lihat anak-anak sekolah ini seperti yang ada di Papua, mereka memang butuh gisi, asupan gisi, butuh makanan makan siang dan saya yakin bukan hanya di Papua, seluruh rakyat Indonesia anak-anak sekolah pasti ingin dapat makan siang dan ini juga dapat mengurangi beban sebagian besar para orang tua. Jadi bagi mereka-mereka yang tidak yakin atau pesimis dengan adanya program makan siang bagi anak-anak sekolah, sadarlah kalian bahwa yang dilakukan Papua Prabowo ke depan adalah untuk kemajuan bangsa Indonesia bukan untuk kepentingan pribadi tapi kepentingan bangsa Indonesia di masa depan menuju Indonesia maju. Indonesia Omas, kita dukung program makan siang gratis di era Papua Prabowo dan Mas Gibram. Mantap!